Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Yedin, main derajar PBOKA, saya merupakan peserta studi debat untuk sertifikat AI hacker untuk bisa AI. Di sini pada course information retrieval, saya akan membuat proyek akhir di mana kita membuat SMS message spam detector berbasis Flash Python website, di mana untuk deteksi spamnya kita menggunakan metodenya Naive Bias. Di sini pertama pada app.jb, kita import dulu di barat-barat.jb, ada Flash, Panda, Spiegel, bitlearn, Naive Bias, dan feature extraction, di sini kita masuk ke app Flashnya, di sini home.html, kita menggunakan dua, home.html dan resulta.tml, di mana home.html ini kita untuk menampilkan perandanya. Di sini sangat cukup simple sekali, terdapat message, text area message untuk mengisi message-nya dan juga input type-nya, submit button, jadi setelah kita hasil menuliskan, kita akan klik button-nya untuk selanjutnya akan ditampilkan ke resulta.tml, di mana di resulta.tml ini juga cukup simple, jadi if prediction-nya satu, maka dia akan spam, dan jika 0 maka it's not a spam. Lalu untuk app.jb-nya ini, kita kembali lagi, di sini kita read CSV, kita read spam CSV, setelah itu lanjut untuk labelnya, ada dua, yaitu 0 dan 1. lalu kita extract fitur menggunakan code vectorizer, setelah itu kita feed data, dan juga kita train test split, untuk membagi data set antara data testing dan data training. Setelah itu, jangan lupa kita juga random state ya, supaya dia lebih teracak dan membuat model menjadi lebih baik, setelah itu kita lakukan next page, classifier, oke selanjutnya untuk app.jb-nya ini, kita tepukur training lagi, dan untuk post ini message, dia akan mengembalikan hasil prediksi ke resulta.tml tadi. Ini juga sudah sharean, lalu kita bisa masuk ke website-nya, disini harusnya cukup terana, kita misalkan pesan hello good morning. Hello good morning, kita predik, disini pesannya not a spam. Oke, kita kembali lagi, misalkan kita melakukan pesan spam disini, saya cari di Google, contoh-contoh pesan spam, ini re-activate your account, ini cukup berbahaya, tapi itu karena misalnya itu sangat sedikit, dan juga akun-akun ofisial pun, kalau misalkan ingin aktifasi ulang akun kita, misalnya cukup sama. Jadi, dia mendeteksi bahwa itu bukan spam, jadi kita cari lagi contoh-contoh pesan spam, disini kita cari random saja di Google. Oke, ini example of spam text. Oke, ini sudah sepak disini, you won of price ini. Nah, disini dia mintedasi sebagai spam, jadi memang ini pesannya kalau memang kita lihat sebagai manusia gitu ya, ini cukup, dia cukup mencurigakan, you won of price, go to link, you claim your 500$ langage and keep up. Ini coba Ini juga spam juga Lalu kita coba pesan biasa Belum Mining Oke Pesan biasa juga Mungkin cukup dari saya Jadi diharapannya dengan Website proteksi Spam message Diharapkan user Bisa semakin aware dengan Pesan spam dan Diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa Banyak sekali breter bahwa pesan-pesan yang kita terima Itu sebenarnya bukan berasal dari orang yang Seharusnya gitu Mereka ingin Mendapatkan keuntungan dari Di agar terhadap orang kita Maka dari itu kita akan membuat Pesan Deteksi Pesan spam Terbasis website ini Oke cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!